Hai yunya disini pun juga bisa ya berfoto-foto itu ini kalau jalan kaki lumayan loh ini nanti kalau enggak boleh tak bawa naik lagi lah motornya Oh iya di sini juga dapat kira daripada jauh-jauh ngapain mending disini aja ya Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua sukses dunia sukses akhirat amin oke lanjut ini tadi saya habis itirahat ya ini di Masjid Jami Baitusolehin Desa Kain Kebun Agung ya Kecamatan Kebun Agung pacitan ini kita lanjut ke Pantai Pangasana dari sini dari Google Map ya sekitar 30 menitan jaraknya waktu tempohnya Oke kita langsung saja ntar dulu setan naik ke asfalt dulu Iya udah naik Oke lanjut ke Pantai Pangasana kalau kesana bisa ke Pantai Soge juga ya ini jalannya habis jembatan ini ke jembatan Kebun Agung ya kita ambil kanan ini dari Google Map diarahkan ke kanan ya belok kanan nah ini tapi enggak ada pelakatnya ya sentra Indri Gerabah ini Hai Yes dicoba ebro ini soalnya saya juga belum tahu jalannya medannya seperti apa Hai ikuti map juga saya Desun Purwosari Desa Purwosari Hai wah ini kita masuk persawahan yang sahdu sekali Mas Bro keren pokoknya Hai oh ini berarti pantai nya itu dibalik gunung ya lokasinya jalannya ini mulai-mulai nancang ya hai 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 loh ikut nanjak berangkat ibu kita ambil ancang-ancang aja nih Oke masih lurus seru gipro jelpennya waduh ada segelungan Oke kita ikuti jalur ini ya Hai saya juga sambil lihat map hai 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 mas pada disini jalurnya kecil Hai nasi gori jelur pokoknya enggak tahu nanti yang disana jalannya seperti apa hai 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 eh nanjak Hai woro ini seru tapi udah spal sini nggak tahu nanti yang disana jalannya seperti apa enak aja waduh pemandangannya bro luar biasa keren sekali ini gue sih mau ikuti jalur aspal jalannya karangnongko desa karangnongko Bonagung mantap luar biasa ini enggak rugi mas bro anda berkunjung disini mantap sekali ini videonya disini pun juga bisa ya berfoto-foto keren tempatnya oke nah anjak lagi los nah itu bangun apa ini oh bikin talut losor soalnya oke ikuti aspal ya semoga benar yang penting pemandangannya sahdu ini mobil bisa ini aku yakin oke nanjak mas bro kita masih menanjak ya ini ya terus pokoknya usah asik ini belum ada pelakat-pelakat gitu ya enggak ada kok guys ikuti aspal lain simet juga betul kok wah disini sebagian rusak jalannya hati-hati ya bagi anda yang mau perkunjung wah itu disana kota pacetan terlihat eh eh gas terus ini asik peselanya iya pak de kuat enggak kamu pak de kita salib aja kalau gitu mantap wah itu ada mobil dari atas kita mengalah dulu kasihan yang dari atas oke nanjak lagi nanjak sahdu pastinya seru sekali mas bro jari pokoknya silahkan dicobalah mantap view-nya mantap kalau jalannya juga seru ini membuat gigas 3 kg ini padi aku disik ya makanya agak bergelombang soalnya ini kalau kesini pakai mobil kecil aja ini naik ternyata nah ini ada pelakat ya depan sini kita disuruh ambil kiri pantai pangasan ke kiri oke siap ya pelakatnya kita ambil kiri kalau kesana enggak tahu kemana udah ada pelakatnya nasik jalannya wah pemandangannya mantap sahdu mas bro ini ada toko bangunan oke terus ikuti asfal pokoknya ini ada masjid naik di pegunungan ya disini lubang-lubang ya jalannya ini ada pohon cengkeh juga ini di kanan kiri banyak pohon kelapa walaki rumahnya disini sahdu pasti bikin petah di rumah ini ada disini misalnya agak berlebang gimana ini oke kita turun sekarang tadi kan naik sekarang menurun ya mana masih dibalik gunung lagi masih lumayan kurang lebih 30 menit bro dikari google map wah ini jalannya rusak ini hadapan oh ini perbaikan jalan wah buat saluran air itu oke kita ambil kanan seorang ke kiri koti jalan lancar waduh 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 nah ini disini viewnya bagus lagi mas bro wah cek tapi jalannya ini disini agak lubang lubang tapi sudah tergolong bagus ini menurut saya spal kok pelan pelan jalan amblas yang amblas mana ini keikuti jalur dan kalau kesini pakai google map mending di rute yang kayak mobil itu yang gambar mobil ya jangan gambar motor nanti dilewatkan yang timur sana tadi jalannya rusak jalannya pas buat motor kecil kalau sini mobil bisa jadi pakai motor pun ya enak lebar oke depan lagi nanti kita ke kanan mana ini mana ini waduh 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 nyelurut ini oke masih lurus jadi saya juga sambil lihat map mana ini mana ini yang depan masih depan nanti mungkin ada pelakat lagi ya atau gimana saya juga kurang tahu waduh ini rosak jalannya pelan pelan aja tapi disini banyak yang enak kok jalannya masa ini kok enggak mau ini lho ada ini ternyata oke pantai pangasan kita ambil kanan oke kita naik oke kita naik nah disini jalannya agak rusak ya ini lurus ya pangasan lurus oke disini banyak yang tuku-tuku juga kok enggak perlu khawatir disana mungkin nanti juga ada yang jualan ya semoga aja ada di dalam jalannya seperti ini ternyata ini mana nih kali plus SDN negeri kali plus ya masih lurus ya eh sih berarti jalan pokoknya santai jalan ini bro masih lurus masih lumayan jauh ternyata ini aspal nah ini ada pelakar lagi pangasan kita ambil kiri pangasan lautnya belum terlihat masih gunung-gunung semua pokoknya ini pangasan lagi ada pelakarnya aman jadi bu buah ini lagi kemana ini oh itu ada pelakarnya lagi kok oke lurus lurus iya waduh 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 masih lumayan jauh ternyata masuknya selamat desa desa kalipulus busun batu lapak disini banyak sawah sawah jadi bagus pak pangasan kiri ikuti pelakat pokoknya banyak pelakat ya aman pokoknya wuuh lurut batu lapak ini masih ada pelakat lagi pangasan kanan oke nah ikuti ini ya jalan wah ini masuk hutan ini serasa masuk hutan yang motong kayu itu bro nah ini udah pelakat lagi pangasan anak kecil-kecil udah pandai disini naik motor di medan gunung waduh 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 ini andai jalannya asfal terus gitu pasti rame disini waduh 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 wah ini sih pangat dengan truk ini belu malah lah muatannya berat soalnya wah ini selamat datang di pantai pangasan ya aduh jalannya kayak ini itu lautnya disana ya aduh keringin perutangan saya kita coba lihat ini mentoknya ini jalan ini sampai mana ini yang mana ini pangasan eh bro oh ini ada pelakannya pangasan yang kekiri kalau enggak ada itu pasti bingung kayu kayu semua ini waduh waduh semoga ini bisa sampai dekat pantai sana ini soalnya masuk ini soalnya jalannya ini jalannya ini belum masuk ke google map ini sampai pertigaan sana tadi ini lo ini masih menurun lagi ada warung kayaknya ini mau dibangun masya Allah menurun lagi mas bro wah itu udah lihat laut mas bro ini naiknya nanti juga bakalan terasa ini mantap sekali jalannya naiknya nanti gimana licin naiknya nanti pasti ini kayak yang gosek mobil tadi ini jalannya sampai mana ini ini juga ada pengunjung lagi kok motornya di take mana ini masalah bentar kita berhenti dulu oke lanjut langsung dua aja oh itu disana ada parkiran ternyata oke orang tadi kok jalan kenapa itu oh iya sampai sini ini motornya orang di kebun ya oh itu ada tiketnya ada penjaga tiketnya ternyata pintar mas 7000 ini mas oke eh kakran oke kotor sakit beri kemas jengke siap oke oke water sun oke kita turun ya ini tiketnya tadi 7000 jadi 5000 tiketnya yang dua parkir yang dua parkir wah ini luar biasa kalau parkir roda empat disini ini roda dua juga disini ini kan parkir mobil coba aja yuk ini kalau jalan kaki lumayan loh ini nanti kalau gak boleh tak bawa naik lagi lah motornya oh iya disini jika ada parkir daripada jauh jauh ngapain mending disini aja oh itu disana stop jadi terakhir parkirnya disini oke kita cari tempat parkir dulu yang datar mana ini motor ditaruh mana sekian woy serwet dulu oke parkir motor disini ya oke cukup sekian video kali ini nanti videonya disana tak buatkan di video terpisah jadi biar lebih jelas dan kekelamaan gitu ya 42 oke cukup sekian kirkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh